Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Hatir Kuswain Sarulangun menyediakan ruang khusus isolasi untuk melakukan penanganan bagi pasien virus corona atau COVID-19. Pasien COVID-19 ini diketahui hingga saat ini bertambah satu orang yang merupakan pedagang asal pasar atas Sarulangun. Ini diketahui setelah yang bersangkutan dilakukan uji swab pada Kamis 18 Juni 2020 lalu. Sementara tiga pasien COVID-19 yang sebelumnya dinyatakan positif setelah dilakukan uji swab kedua hasilnya masih positif sehingga saat ini masih dilakukan isolasi di RSUD Hatir Kuswain Sarulangun. Tercatat hingga sekarang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Sarulangun genak menjadi empat orang. Direktur RSUD Hatir Kuswain Sarulangun Dr. Bambang menjelaskan dari penanganan pasien COVID-19 di RSUD Hatir Kuswain Sejak dikeluarkan surat keputusan tim gugus COVID-19 Kabupaten Sarulangun pada 17 Maret 2020, RSUD Hatir Kuswain Sarulangun telah mencairkan insentif tenaga medis dan non-medis selama dua bulan, yakni bulan Maret dan April sebesar Rp834.400.000 ditambah lagi dengan dana kuding sebesar Rp35.840.000 sehingga total keseluruhan insentif yang diberikan menjadi Rp870.240.000. Ada pun insentif untuk tenaga medis dan non-medis ini, besarannya bervariasi. Intensif yang diberikan merupakan sebuah penghargaan atas perjuangan menangani pasien COVID-19 di Kabupaten Sarulangun. Semua tim medis dan non-medis yang dilibatkan mulai dari dokter spesialis, dokter umum, tenaga rongsen, tenaga labor, security, romboi, hingga perawat jaga, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 orang. Dokter Bambang menjelaskan bahaya penularan COVID-19 sangat rentan terjadi pada tenaga medis. Diketahui medis melakukan screening terlebih dahulu sebelum melakukan langkah lanjutnya. Medis juga merupakan garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Mereka berjuang untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di Sarulangun. Bahkan tim medis sangat rentan tertular dan dikhawatirkan akan menularkan pada keluarga. Selain intensif sebesar Rp834.400.000 selama dua bulan dinilai normal dan tidak melebihi karena penghargaan pemerintah pada pengabdian dan tim medis dalam menangani pasien COVID-19 di Kabupaten Sarulangun sesuai ancuran pemerintah pusat, Bupati Sarulangun dan itu resmi dari anggaran pemerintah daerah yang diusulkan melalui tim gugus tugas Kabupaten Sarulangun dan pencairannya pun sesuai dengan aturan keuangan. Mereka sangat berisiko dalam hal terkontaminasi dengan pasien. Risiko mereka adalah terinfeksi. Makanya kita siapkan mereka menggunakan APD dalam setiap waktu dari mulai pagi sampai malam. Mereka menjaga persik. Nah sehingga insentif yang kita berikan, jasa medis yang kita berikan kepada mereka sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan. Kemanusiaan yang kita lakukan kepada mereka sehingga mereka memang benar-benar bisa merasa nyaman dalam tugasnya. Dari Kabupaten Sarulangun, Igun Solihin melaporkan.